selamat pagi selamat siang dan selamat malam teman-teman semua jumpa lagi kita di mata kuliah principles of financial accounting pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan pengakuan pendapatan apabila sebelumnya kita sudah belajar dimulai dari awal transaksi hingga outputnya laporan keuangan pada kali ini teman-teman akan membahas per akun seperti itu terutama terkait dengan pendapatan atau revenue revenue termasuk ke dalam PSA keberapa? itulah pertanyaan di benda kita semua pada PSA ke-23 mengatur terkait dengan revenue atau pendapatan itu sendiri definisi pendapatan menurut PSA ke-23 yaitu arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode nah dari definisi ini kita bisa simpulkan secara lebih sederhana bahwa revenue atau pendapatan adalah cash in arus kas masuk dari segala aktivitas jadi ketika teman-teman menjalankan sesuatu menjual seperti itu katakanlah nah teman-teman disini akan mendapatkan sesuatu yang masuk ke dalam perusahaan dalam mata uang rupiah nah itu kita kenal sebagai pendapatan penjualan seperti itu ya teman-teman semua nah aktivitas penjualan atau aktivitas normal yang menyebabkan penjualan bisa dari berbagai sisi ya teman-teman semua nah yang pertama terkait penjualan penjualan itu terkait apa bu? penjualan barang dan jasa lalu yang kedua hal-hal yang menyebabkan kita menerima cash itu apa? selain penjualan yaitu yang pertama adalah sewa kita menyewakan aktifa tetap kita ya berupa mesin lalu kita mendapatkan pendapatan atas sewa tersebut bisa juga contoh selain penjualan dan penggunaan aktifa nah yang ketiga adalah ketika kita berinvestasi ya menggunakan saham atau kita membeli emas seperti itu setiap tahun kita akan mendapatkan yang namanya return ya return dan juga dividend nah return dan dividend merupakan sesuatu hal yang masuk dalam perusahaan ya selama satu periode nah itu kita bisa klasifikasikan sebagai pendapatan nah nanti muncul pertanyaan bu apakah ya masing-masing dari pendapatan tersebut bisa kita klasifikasikan secara terperinci ya nah tentu saja bisa karena apa? pendapatan sendiri macam-macam ya tadi ada penjualan ada sewa lalu ada dividend seperti itu ya selain kita tahu terkait dengan definisi dari pendapatan teman-teman juga akan belajar terkait dengan kapan itu pendapatan diungkapkan ya nah menurut PSAK ya yang mengatur terkait dengan pengungkapan pendapatan disini di PSAK nomor 34 dan 35 ya nah perusahaan harus mengungkapkan pendapatan itu saat kapan? nah yang pertama saat kebijakan akutansi ya yang dianud untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianud untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa jadi ketika kebijakan akutansi yang sesuai ya yang ada di perusahaan maka kita boleh mengungkapkan pendapatan tersebut lalu yang kedua jumlah masing-masing dari kategori ya itu signifikan teman-teman jadi ketika pendapatan yang kita terima sudah sesuai atau sudah signifikan nah itulah kita bisa mengakui suatu ya dan bisa mengungkapkan pendapatan tersebut ya lalu yang terakhir adalah pendapatan yang ditunda pengakuannya nah pengakuan yang ditunda itu artinya apa bu jadi contoh tahun lalu kita menerima ya pendapatan sejumlah 1M katakanlah nah tahun lalu ternyata perusahaan mengungkapkan pendapatan itu per 31 Desember nah ternyata 31 Desember pada pukul 5 nah pada pukul 7 malam perusahaan mendapatkan pendapatan kapan itu akan kita ungkapkan nah kita ungkapkan di periode selanjutnya nah itulah yang namanya ditunda pendapatan yang ditunda pengakuannya bisa kita akui ya sebagai pendapatan pada periode selanjutnya oke setelah kita tahu kapan pendapatan tersebut harus diungkapkan untuk selanjutnya ya disini teman-teman akan belajar terkait dengan pengukuran karena pada sebelumnya teman-teman belajar terkait kapan ya diungkapkan seperti itu ya nah yang selanjutnya disini adalah terkait dengan pengukuran pendapatan menurut PSAK 23 waduh kita saat ini kok belajar PSAK terus ya nah tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya nah jadi PSAK beberapa PSAK ini akan kita kemas ya sehingga teman-teman belajar itu secara fun seperti itu nah pengukuran pendapatan ya diukur dengan nilai wajar ya imbalan yang diterima atau yang dapat diterima seperti itu perusahaan dikurangi dengan jumlah diskon atau potongan jadi secara sederhana ketika teman-teman ya menjual suatu barang seperti itu dan teman-teman menerapkan diskon atau potongan nah jumlah bersihnya itulah yang teman-teman dapat ya dapat masukkan ya sebagai pendapatan ya nah dapat diungkapkan ke laporan keuangan adalah jumlah yang bersih seperti itu katakanlah menurut PSAK 23 lalu setelah teman-teman ukur ya tadi sudah diungkapkan sudah diukur lalu apa lagi bu nah lalu step selanjutnya adalah pengakuan ya nah pengakuan pendapatan nah kita tahu dulu ya pengakuan itu apa pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah ya secara resmi ke dalam sistem akutansi sehingga jumlah tersebut tercermin dalam statement keuangan dalam arti laporan keuangan seperti yang kita ketahui ya teman-teman bahwa laporan keuangan itu ada berapa 5 ya jangan lupa itu yang pertama yaitu labah rugi yang kedua laporan perubahan modal yang ketiga adalah laporan posisi keuangan yang keempat cash flow lalu yang kelima adalah JALK pengakuan sendiri terjadi saat di laporan keuangan tersebut ada jumlah atau nominal yang tertera nah itulah yang disebut perusahaan sudah mengakui suatu pendapatan contoh ya nah secara konseptual ya pendapatan hanya diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan nah keterukuran itu dapat diukur saat ini dapat diukurnya seperti apa bu? nah dalam posisi mata uangnya ya mata uangnya rupiah lalu pengukuran pendapatannya itu apakah dapat dijangkau atau tidak nah yang kedua adalah keterandalan dapat diandalkan atau tidak ada buktinya atau tidak nah seperti itulah ya kategori atau syarat suatu pendapatan atau akun-akun lain dapat diakui ya dalam laporan keuangan oke setelah teman-teman belajar pengakuan pendapatan ya nah ini ada kriteria lain ya teman-teman ketika teman-teman mengakui suatu pendapatan yang pertama pendapatan tersebut harus terrealisasi dan telah terbentuk terrealisasi di sini dalam arti pendapatan tersebut sudah ya diakui dulu jadi terjadi transaksi kalau teman-teman beli ya jajan di alfamart ya kan beli jajan beli barang dapat barang lalu teman-teman menyerahkan uangnya ke kasir alfamart ya nah pada saat itulah ya terjadi pertukaran barang dan teman-teman menyerahkan barang nah itu sudah terrealisasi ya pengakuan pendapatan sudah terrealisasi nah ada syaratnya syaratnya apa bu yang pertama adalah memiliki harga per unit barangnya itu harganya berapa ya kan lalu yang kedua itu mudah dijual nah pertanyaannya lagi emang ada bu yang tidak bisa dijual ada teman-teman nah terus ada pertanyaan lagi apakah ada barang yang susah dan sulit untuk diukur ada nah nanti teman-teman akan belajar terkait dengan intangible asset ya di sesi selanjutnya ya nah lalu yang kedua selain pendapatan tersebut telah terrealisasi ada apa lagi bu pendapatnya sudah terbentuk ya nah pendapatan sudah terbentuk itu artinya apa ya kegiatan bila ya kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan sesuai dengan subtansial telah selesai sudah selesai sudah terbentuk harga jualnya berapa ya nah harga jual tersebut nah akan menjadi suatu prasyarat bagi pembeli ya kalau kamu mau beli barang saya harganya sekian jadi seperti itu konsep sederhananya oke nah ini ya jadi terkait dengan pengakuan pendapatan menurut SFAQ nomor 5 ya sudah direalisasi dan diperoleh nah ini dari segi peraturan internasional seperti itu oke selanjutnya setelah teman-teman tahu kapan diungkapkan diukur diakui nah selanjutnya adalah pembentukan dan realisasi pendapatan nah disini ada gambar ya teman-teman semua kapan pendapatan tersebut ya dibentuk ya dimulai dari posre proses disini awal produksi pada proses awal produksi ya perusahaan menentukan berapa bahan bakunya berapa tenaga kerja langsungnya berapa overhead pabriknya dan dari masing-masing komponen tersebut tercipta suatu harga pokok penjualan seperti itu katakanlah saat produksi selesai nah pada saat produksi selesai teman-teman bisa lihat dikabar bahwa kok pendapatan sama biaya masih 50% 50% iya karena apa saat produksi selesai HPP nya disitu belum belum dimark up dalam artian disini perusahaan belum menentukan berapakah prosentase yang ingin didapatkan keuntungan yang ingin didapatkan itu berapa nah itulah kenapa dari segi car segi gambar disini masih 50% dan 50% oke nah setelah produksi selesai lalu penjualan dan dari sisi pengumpulan kas pasti nanti ada komponen dimana pendapatan akan lebih besar dari biaya nah pertanyaan bu pada saat pendapatan lebih besar dari biaya bagaimanakah penentuannya dari segi kita menjual barang nah apakah ada suatu peraturan khusus ya yang ditetapkan oleh perusahaan nah ini sedikit tips ya bagi perusahaan manufaktur ya ketika mereka sudah memproduksi dan akan menjual barangnya harga barang yang tertera dalam produknya nah itu sudah melalui tahapan proses research and development dimana perusahaan akan memperoleh pendapatan jadi dalam arti yang prosentase keuntungannya sudah ditentukan oleh perusahaan batas yang aman berapa bu nah biasanya ya biasanya disini ya rata-rata average 20-30% tapi itu tergantung perusahaannya ya nah yang perlu diketahui adalah tidak semua harus 20-30% nah tergantung perusahaannya dan tergantung situasinya oke jadi seperti itu ya teman-teman nah ini pembentukan pendapatan pada konsep yang pertama lalu yang kedua adalah terkait dengan realisasi pendapatan itu sendiri pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai tadi ya teman-teman ketika perusahaan sudah produksi lalu produknya sudah selesai nah selalu siap untuk dijual ya maka pendapatan baru terbentuk ketika ya proses transfer atau distribusi barang ke dalam ke dalam toko ke toko ya ke beberapa toko lalu konsumen seperti itu katakanlah nah itulah dapat kita simpulkan bahwa pendapatan itu sudah terrealisasi jadi sudah ada pertukaran antara barang dan uang atau money seperti itu nah realisasi pendapatan ditandai oleh satu adanya kepastian perubahan produk melalui bentuk aktif lain ya jadi ada ada pertukaran seperti itu ya teman-teman semua ada pertukaran realisasi pendapatan disini tadi yang pertama terkait dengan perubahan ya kepastian perubahan produk menjadi aktif lain katakanlah adanya pertukaran ya pertukaran dari barang ke uang jadi seperti itu lalu yang kedua diperolehnya aktifal lain sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut bu ini artinya apa diperoleh aktifal lain ya contoh teman-teman jual barang jual risol mayu ya kan nah aktifanya aktifal aktifal lancar ya persediaan persediaan dijual teman-teman dapat aktifal lain berupa apa uang disini ya atau kas ya nah itu secara sederhana seperti itu oke teman-teman semua ini adalah materi terkait pengakuan pendapatan ya dimulai dari diukurnya kapan diungkapkan kapan ya lalu untuk selanjutnya pembalasan kasus ya dan nanti tugas atau teman-teman mungkin ada kasus di perusahaan boleh di sharing ya nanti di kelas nanti kita akan bahas bersama kalau ada pertanyaan juga teman-teman bisa tanyakan mengenai WA Group ya jadi jangan sungkan ya teman-teman semua sekian dulu ya materi pada sesi kali ini kita akan jumpa lagi pada sesi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.